Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Parisinopel bagian 850 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Jika ini benar-benar benua legendaris di jaman kuno, maka semuanya bisa dijelaskan Dan asal usul benua ini rusak pasti di jaman kuno telah terjadi perang Kata Sukuan kemudian dia segera mendesak kapal terbang itu Dan segera separuh tubuhnya dipenuhi dengan napas guru suci Dan seluruh kapal terbang itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan Rune yang mewakili aura surga yang luas mulai muncul di atas kapal Dan kapal itu mulai memasuki benua Tianwu sedikit demi sedikit Boom! Pada akhirnya Sukuan mendesak kapal terbang untuk melawan penindasan asal-usul benua Tianwu Dan mereka semua langsung muncul di atas langit di atas daratan benua Tianwu Di benua Tianwu aturan tanpa akhir tetap ada Kapal terbang surgawi ini turun ke benua Tianwu Dan aura luas langsung menutupi seluruh benua Membuat banyak orang di benua Tianwu itu merasa tercekik Sin berpindah saat ini di kota Tianlei Sudah ada ratusan manusia di sini Ketika Sukuan dan perahunya mendarat Pergerakan langit dan bumi memicu kejutan instan Bagi semua orang yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianlei Buda hitam merasakan perubahan di langit hampir dalam sekejap Dan mereka datang ke langit di atas kota Tianlei dengan kaget Melihat atmosfer yang samar-samar menakutkan dari kejauhan Apakah mereka telah datang? Meskipun semua orang tidak dapat melihat pemandangan itu sama sekali Akan tetapi mereka jelas merasa bahwa Aura yang mencengangkan telah turun ke langit di atas benua Tianwu Yang membuat masing-masing dari mereka semua terkejut Apakah itu penguasa langit? Budak hitam berat di hati mereka Bisakah benua Tianwu saat ini benar-benar menolak Ahli teratas yang menakutkan yang muncul? Pihak lain bahkan belum bergerak Hanya napas yang turun telah membuat mereka semua merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka Ini adalah semacam penindasan dari jiwa Saat ini di atas benua Tianwu Tepatnya di atas langit bagian utara Boom! Aturan tak terbatas dan luas melonjak Kapal terbang Sukuan sudah mendarat di benua ini Hubungi Ling Lu Ling dan yang lainnya sesegera mungkin Kata Sukuan dia memberi perintah untuk pertama kalinya Dan segera kesadaran spiritualnya dengan cepat menyebar 10.000 mil 100.000 mil Jutaan mil Basis kultipasi setengah langkah guru suci Sukuan Menyebabkan kesadaran spiritualnya menyebar Kesebagian besar benua Tianwu dalam sekejap Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa Kesadaran ilahinya menemukan hambatan di banyak tempat di benua ini Dan dia tidak dapat melihatnya dengan kultipasi setengah langkah guru suci nya Ini Sukuan kaget dan bukannya khawatir dia menunjukkan ekstasi Menurut aura yang keluar dari benua Tianwu Benua ini seharusnya hanya merupakan benua tingkat rendah Akan tetapi mengapa benua tingkat rendah bisa menghalangi persepsinya Ini menakutkan Dia adalah seorang setengah langkah guru suci Bahkan jika itu adalah benua tingkat tinggi Sama sekali tidak mungkin bisa menghalangi persepsinya Akan tetapi benua Tianwu ini benar-benar menghalangi persepsinya Tuan Sukuan, Ling Luling dan yang lainnya tidak menanggapi panggilan kita Saat ini Dong Yuyin berjalan dan berkata dengan wajah yang jelek Apa? Tidak ada respon Tatapan Sukuan menyipit Jadi sepertinya mereka telah mengalami kecelakaan Apa? Semua orang yang hadir terkejut Ini tidak mungkin Benua ini bahkan merupakan benua sumber Tetapi menilai dari aura yang memancar dari benua ini sekarang Kekuatan makhluk di benua ini seharusnya tidak terlalu kuat Ling Luling dan yang lainnya merupakan ahli puncak suci panah Bagaimana mereka bisa jatuh di sini? Tuan Sukuan, mungkinkah ada kecelakaan? Atau mungkin mereka berada di sebuah alam rahasia tertentu di benua ini Dan mereka tidak bisa menerima pesan dari kita Kata Dong Yuyin Ya itu mungkin juga benar Jika ini benar-benar benua senja para dewa Maka benua ini tidak boleh diremehkan Semakin banyak waktunya Semakin kita tidak bisa menganggapnya enteng Lagi pula Ini adalah benua yang pernah menyebabkan senja para dewa Dan kita hampir tidak tahu apa-apa tentangnya Banyak master suci surgawi nampak menahan nafas Di benua ini kita harus berhati-hati Terutama untuk beberapa tempat misterius Kita tidak boleh terburu-buru mengambil tindakan Mungkin akan ada beberapa metode kekuatan kuno yang tersisa Yang akan menyebabkan kita jatuh di sini Kata Sukuan dia berkata dengan suara yang rendah Baiklah Tuan Sukuan kami semua mengerti Semua orang nampak mengangguk Kamu masih harus berhati-hati Sukuan mengangguk Ayo pergi sekarang biarkan aku keluar Dan menyelidiki benua ini Boom segera Sukuan dan yang lainnya Meninggalkan kapal terbang dalam sekejap Dan kemudian mereka semua langsung turun Ke wilayah langit utara Kemudian mereka datang ke sebuah kota Yang bernama Kota Guyang Ketika Sukuan dan yang lainnya mendarat Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di Kota Guyang Semuanya memandang ke langit dengan ngeri Di mata mereka langit benua Tianu tertutup Matahari yang terik redup Dan hanya napas Sukuan yang tersisa di langit Penguasa kekuatan yang menakutkan Apah orang-orang di dunia ini sangat lemah Bahkan tidak ada orang di ranah alam suci Kesadaran ilahi Sukuan tersapu dan dia menemukan bahwa Bahkan tidak ada orang di ranah alam suci Di daerah di tempat mereka berada Yang terkuat hanyalah merupakan puncak Martial Emperor Bunuh Kata Sukuan dia menus dingin Segera kekuatan suci yang tak terbatas menekan ke bawah Dan seluruh dunia seketika hancur berkeping-keping Di bawah Seluruh Kota Guyang meledak Dan tuan serta warga yang tak terhitung jumlahnya Di seluruh kota meledak seketika Semuanya meninggal secara tragis di sini Pencarian jiwa Kata Sukuan dengan acuh tak acuh Segera kekuatan yang tak terbatas dan luas memenuhi bagian depan Dan jiwa orang-orang yang telah meninggal secara tragis bangkit Terutama jiwa Kaisar Perang Top Kota Guyang Itu dipadatkan bersama dan mulai mengungkapkan ingatan-ingatan akan seluruh benua Inilah yang akan dilakukan oleh penyerang pesawat manapun pertama kali setelah menduduki benua Yaitu mencari jiwa penduduk asli di benua itu dan mempelajari informasi Boom Segera melalui pencarian jiwa Gambar mulai muncul di benak setiap orang Ini adalah kenangan dari banyak orang dan orang-orang berkuasa di Kota Guyang Diam-diam semua sejarah dan ingatan seluruh benua Tianwu dengan cepat dicari jiwanya Dan semuanya terungkap di benak para penjajah ini Scene berpindah saat ini di Kota Tianlei Ada peta di depan budak hitam Di peta itu beberapa titik merah ditandai Titik merah ini adalah formasi komunikasi Papiluncendi di seluruh benua Melalui formasi komunikasi ini Budak hitam itu dapat dengan mudah menyampaikan berita Menyebarkan ke sudut manapun di daratan Dan pada saat yang sama Mengelola benua ini Akan tetapi pada saat ini Titik merah yang melambangkan Kota Guyang di wilayah langit utara tiba-tiba menghilang Kota Guyang telah hilang Gumam budak hitam itu Dengan hati yang dingin Sebuah kota kehilangan kontak dalam sekejap Dan siapapun dapat mengetahui apa yang diwakilinya Dan ketika semua master di Kota Tianlei nampak panik Scene berpindah lagi Berpindah ke langit utara lagi Nampak sukuan dan yang lainnya telah mempelajari segalanya tentang seluruh benua Tianwu melalui pencarian jiwa Sialan Sialan Ling Luling dan Siu Cheng Jei benar-benar telah mati Itu Papilun Chengdi Boom! Aura mengerikan dari tubuh Dong Yuyin meresap Dan retakan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di keampaan Meledak dengan niat membunuh yang mengerikan di sekujur tubuhnya Dari jiwa para master yang ada di Kota Guyang itu Mereka semua mempelajari semua yang terjadi di benua Tianwu selama bertahun-tahun Termasuk alien dari langit Invasi iblis alien Termasuk pertempuran di tanah telarang Dan turunnya ahli surgawi Awalnya Dong Yuyin masih memiliki harapan di dalam hatinya Ling Luling dan yang lainnya tidak memiliki kabar Mungkin saja mereka memasuki ranah rahasia khusus Yang tidak bisa menerima kabar Akan tetapi saat ini Mengetahui kabar bahwa Ling Luling dan yang lainnya telah benar-benar jatuh dan dipenggali benua ini Papilun Chengdi Dong Yuyin dan banyak master suci surgawi Nampak meledak di mata mereka dengan cahaya dingin Dan dari benak para penguasa Kota Guyang Mereka juga mengetahui dimana Budak Hitam dan yang lainnya sekarang berada Kota Tianlei Tuan Sukuan kita benar-benar tidak bisa mengampuni kelompok orang ini Kata Dong Yuyin dia berkata dengan dingin Bunuh, bunuh kelompok penduduk asli ini Berani membunuh orang-orang dari rumah Yomi Mansen kita Mencari kematian Penduduk asli dari benua rendah ini Menyerang jenius dari rumah Yomi Mansen kita Apakah mereka tidak tahu harus hidup dan mati? Sekelompok master dari Yomi Mansen itu nampak meraung Akan tetapi saat ini hanya Sukuan yang terlihat tenang dan bergumam Kota Tianlei Laut Guntur Tujuh Tanah Telarang Tanah Telarang Dewa Tatapan Sukuan menjadi semakin makmur Dan apa yang dilihatnya secara alami jauh melampaui orang-orang ini Karena apa yang disebut Tanah Laut Guntur Wilayah Beladiri Adalah tempat yang sama sekali tidak dapat ditembus oleh kesadaran ilahinya sebelumnya Ayo pergi Sukian berteriak dengan dingin Dia tahu bahwa banyak rahasia ini ada di tangan Papiluncendi Dan semua orang di seluruh benua Tianu berkumpul di kota Tianlei Selama orang-orang Papiluncendi yang ada di kota Tianlei itu dibunuh Mereka semua pasti akan mengetahui semua rahasia benua Tianu ini Boom Dalam sekejap Banyak master Yomi Mansen itu diberangkatkan satu demi satu Berubah menjadi cahaya besar Terbang menuju Marshall Domain Dan dengan cepat mendekati Lautan Guntur Sepanjang jalan selamat tempat kapal perang Yomi Mansen itu lewat Itu berubah menjadi tanah merah ribuan mil Dengan mayat tersebar di mana-mana Kapal terbang itu merupakan harta karun utama milik Sukuan Kekuatan yang lolos dari kapal terbang itu Dengan mudah menghancurkan benua dengan bidang lebih rendah Saat ini di kota Tianlei Master yang tak terhitung jumlahnya berkumpul Melihat titik merah yang menghilang dengan cepat di peta satu persatu ketakutan Ayo keluar Bertarung dengan mereka Seorang guru alam suci berkata dengan marah Matanya memancarkan cahaya dingin dan dia saat marah Mereka penguasa puncak benua Tianwu bersarang di kota Tianlei ini Dan membiarkan banyak orang di benua Tianwu menghadapi penghancuran Yah ayo bertarunglah dengan mereka Saya lebih baik mati di luar daripada tinggal di sini Lawan mereka sampai mati Seorang penguasa alam suci lainnya nampak meraung Tidak mereka sudah ada di sini Pada saat ini Lawiyuan, Pukyankun, Moiyuanbei dan Master lainnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan mata yang berat Saat berikutnya ledakan Sebuah kapal terbang besar tiba-tiba muncul di luar di atas kota Tianlei dengan napas surga yang menyebar Pihak lain tidak perlu mengambil tindakan sama sekali Hanya aura dari kapal terbang yang lolos yang ditunggangi oleh sukuan dan yang lainnya Itu telah menyebabkan seluruh formasi di kota Tianlei bergetar Dan bahkan di formasi nampak retakan mulai muncul Semua orang terkejut Bagaimana itu bisa terjadi? Formasi besar di luar kota Tianlei telah lama diperkuat oleh mereka berkali-kali Dan bahkan mendapat restu bersama dari Guwamau, Pukyankun dan Moiyuanbei Master dari balai senjata, tangan guru ilahi Dan kemudian kekuatan Lawiyuan dan yang lainnya juga telah berkumpul Itu telah diperkuat kembali Akan tetapi sekarang Di bawah aura yang secara alami keluar dari kapal terbang itu Seluruh formasi nampak meraung Dan nampaknya bisa hancur kapan saja Hahaha, kataku siapa yang telah membunuh master suci dari yaumi mansion saya Saya tidak menyangka ada begitu banyak semut di kota Tianlei pada hari ini Coba saya lihat Yah, masih ada beberapa ahli suci bumi Heh, ini agak menarik Saya pikir tidak ada karakter alam suci di benua ini Seringai terdengar dari langit Dan kemudian semua orang melihat sekelompok master terbang keluar dari kapal terbang Master itu jumlahnya saat besar Sehingga ada lebih dari 100 orang Melihat itu wajah para budak hitam tiba-tiba berubah Menurut ingatan Ling Luling Bukankah hanya ada 30 master yang akan datang kali ini Tetapi yang datang ternyata berkali-kali lipat Apakah ini ahli suci surgawi Hati semua orang tenggelam dan keputus asaan mulai muncul di hati mereka Ayo lakukan Pertama hancurkan kota guntur ini Bunuh orang biasa Dan tinggalkan sisanya untuk mencari jiwa Dong Yuyin berbicara matanya tenggelam Dan dia dengan dingin memberi perintah Segera banyak ahli suci panah dan ahli suci bumi Yang dipimpin di belakang semuanya bergegas Mereka bergegas dengan senyum menyeringai Untuk menangani tempat-tempat seperti kota Tianlei ini Ahli tingkat tinggi tidak perlu mengambil tindakan sama sekali Dan penjaga biasa sudah cukup Berkelahi dengan mereka Pacu formasi besar Budak hitam raung Dan dalam sekejap Ratusan penguasa alam suci di seluruh kota Tianlei Semuanya menembak bersama Kekuatan menakutkan dari alam suci Tiba-tiba mengalir ke formasi guntur di luar kota Tianlei Satu demi satu guntur yang mengerikan naik secara langsung Sekelompok semut sebenarnya ingin melawan langit Formasi kecil ini saja ingin menghentikanku Konyol Seorang master penjaga yaumiman senitu nampak mencibir Dan segera mereka semua menembak Cahaya ilahi yang luas membanting Dan lalu menggedor Seketika seluruh kota Tianlei meraung dan bergetar hebat Retakan padat menyebar seperti jaring laba-laba Dan seluruh kota Tianlei bergetar hebat Banyak orang-orang di bawah seketika goyah Dan langsung berdarah dari sudut mulut mereka Formasi sebenarnya belum berusak Hanya menghilangkan atmosfer horor yang tertekan Tetapi itu menyebabkan beberapa orang biasa Di kota Tianlei meledak hingga mati Ayo berkelahi dengan mereka Semuanya gunakan kekuatan maksimal kalian Untuk memacu formasi besar Seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut abu-abu keluar Itu adalah lelaki tua Qin Ba Tian Sebagai inti dari benua Tianwu Kota Tianlei Beskem Papiluncendi Qin Ba Tian, Qin Ying, Qin Yuanzi Dan anggota lain dari garis keturunan langsung keluarga Qin Semuanya telah dikirim ke sini Dipelihara oleh sumber daya Papiluncendi Dan postur Qin Ba Tian sekarang dia telah menjadi puncak Martial Emperor Dia hanyalah seorang ahli puncak Martial Emperor Dalam pertempuran seperti ini Itu seperti semut dan tidak penting Akan tetapi lelaki tua Qin Ba Tian sangat bangga Dia mengaum dan membakar Yuan sucinya sendiri Ayo bertarung Qin Ying, Qin Ying, Lin Tian, Ji Sun, Zhao Linsan Semua master Papiluncendi tingkat tinggi Mereka juga telah menerobos ranah alam suci Meskipun mereka hanyalah alam suci biasa Tetapi mereka mulai membakar jiwa mereka Ayo bersama-sama bertahan melawan musuh asing Pada saat krisis ini Tidak ada yang mundur Keluar gaji, keluar gating Sekte Iblis Kematian Sekte Hantu Langit Dan kekuatan lain Yang telah menyerah ke Papiluncendi saat itu Mereka semua tidak mundur Dan mereka semua melawan satu per satu Bahkan beberapa orang biasa Martial Emperor Martial Soverein Bahkan Martial King Semua ahli itu semuanya membakar Yuan suci mereka Dan menyalurkan semua kekuatan mereka Kepada formasi besar Boom Seketika formasi guntur itu meledak Dengan cahaya yang menyilaukan Akan tetapi aura yang luas meroket lagi Oke guys Sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye